Oke kembali lagi di Yotoket New Channel pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara memasang versi VT Vario Carbu ini dia kodenya KVU di motor Yamaha Aerox 155 ya oke langkah pertama kita langsung buka cover CVT ini menggunakan kunci L ini bautnya sudah saya ganti ya karena baut bawaannya pakai obeng plus itu sudah sudah dull ya jadi harus diganti saya ganti dengan memotil kunci L seperti ini supaya lebih mudah membukanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke setelah semua bautnya terlepas ya ini tinggal kita tarik saja seperti ini oh ya sebelumnya sebelumnya kita harus kita harus membuka baut ini penahan filter udaranya ada dua kita buka menggunakan kunci SOP ukuran 10 ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya selanjutnya ini tinggal kita tarik saja seperti ini oke oke setelah itu kita akan membuka ini tutup CCTV nya tutup ringkas ini menggunakan kunci T ukuran 8 oke ukuran 8 setelah setelah semua bautnya kendor tinggal kita tarik saja dari bagian sini sepertinya tersangkut bagian sini kita harus ketuk menggunakan ini dari 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 oke oke setelah tutupnya terlepas tinggal kita kita buka saja buka saja menggunakan menggunakan dan dan kita gunakan trekter seperti ini untuk nahan mangkuk kendanya nahan mangkuk kendanya dan g Parece kerek terlalu ganteng maksudnya big selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita gunakan kunci nomor 39 ini untuk membuka mur kampas ganda ini selamat menikmati oke ini ukurnya berhasil terlepas ini juga kampasnya berhasil ini dia hampir bawaannya kita compare dulu dengan yang punya vario carbo untuk tingginya sepertinya punya vario carbo ini agak tinggi sedikit ya dan untuk jumlah bulirnya lebih banyak yang punya bawaan aerox nah ini dia nampakannya seperti ini selanjutnya ini tinggi kita pasang saja disini dan ini kita pasang ini kita pasang ini setelah itu kampasnya kita pasang juga ditekan seperti ini dan untuk kekerasannya sendiri lebih keras dikit punya vario carbo jadi diharapkan akselerasinya lebih ampul ya pakai ini punya vario carbo diharapkan selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 sudah pasang lagi baut penahan filter udaranya terima kasih oke sudah terpasang semua tinggal kita atas saja oke oke bisa dilihat setelah pemasangan per vario karbu tadi untuk tarikan awalnya dia lebih enak ya bisa dilihat dengan adanya eh ban belakang yang spin tadi Oh ya untuk part CVT saya ini masih banyak yang bagian depan ini masih standar semua bagian belakang yang diganti sebelum pemasangan versi VT vario karbu ini hanya Kampas ganda n-max dan versi sentry bitcarbu oke sekian dari saya Terima kasih telah menonton video saya terima kasih telah menonton video saya